Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Aurora 3D Presentation, yang mana pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengenalannya, dari tools-toolsnya, cara installnya, downloadnya, kemudian mencoba membuat dokumen baru seperti teks dan input objek. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Langsung saja kita buka programnya Aurora. Oke, setelah terbuka seperti ini, ini adalah tampilan awalnya untuk Aurora 3D Presentation. Biasanya saya kalau mau membuat sebuah dokumen baru menggunakan Aurora, ada beberapa settingan awal yang saya atur. Yang pertama, saya akan memunculkan panel interaktif di sebelah sini. Caranya di bagian view, kemudian pilih interaktif. Oke, ini. Nah, fungsi dari panel interaktif ini adalah untuk membuat sebuah animasi berupa event dan action, ada trigger juga. Jadi, kalau misalnya mau berpindah ke halaman berikutnya, atau berpindah ke halaman sebelumnya, atau menggunakan fitur link, itu semua bisa diatur di sini. Atau untuk membuat animasi dari node yang kita bikin. Oke, nggak bingung ya, node itu apa? Node itu ya seperti yang kemarin kita buat. Node itu ada text, ada shape, ada object. Yang kedua adalah bagian navigation bar sama camera look. Navigation bar itu yang ini. Nih, ini akan tampil seperti ini. Ini artinya dia aktif. Nah, di sini saya akan menggunakan custom. Jadi, saya hapus aja, atau saya klik aja supaya dia nggak aktif. Oke, sekarang sudah hilang. Kemudian selanjutnya, camera look. Nah, camera look ini, dia akan mengunci slide-nya di posisi itu saja. Dan kita tidak bisa membuat objek dengan posisi kedalaman yang berbeda. Nah, untuk menonaktifkan tinggal klik aja. Nah, saya akan mencontohkan ketika camera look aktif dan ketika tidak aktif. Ini masih aktif ya. Ini kalau masih aktif, saya tidak bisa menggunakan scroll in, scroll out untuk memanipulasi objek. Ini saya scroll juga nggak bisa, saya pindah-pindah juga nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya scrollnya aktif dan kita bisa geser-geser dari objeknya ini. Kita langsung aja klik camera look, buang. Oke, seperti itu. Kita coba scroll out. Nah, dia akan bergerak ke arah maju. Kemudian scroll in, dia akan bergerak ke arah mundur. Oke, kemudian untuk menggeser kanan-kiri gimana? Menggeser kanan-kiri tinggal ini. Ini saya drag bagian scroll. Bagian scroll diklik tengah ya. Kemudian digeser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan. Jadi ini ibaratnya kita memindah posisi kameranya. Ini kamera saya geser kiri, kamera saya geser kanan. Kemudian kalau klik kanan jadinya kayak apa? Klik kanan di drag kayak gini nih. Nah, ini panoramiknya jadinya ya. Atas, lihat ke bawah. Nah, ini seperti kita menggunakan kamera. Ini kalau pakai klik kanan. Kemudian kalau klik kiri. Kalau klik kiri, dia seleksi objek. Nah, seperti itu ya. Ini scroll. Ini scroll ditahan, kemudian digerak-gerakan mouse-nya. Jadinya efeknya seperti ini. Nah, ini sangat penting sekali nanti ketika kita edit. Kemudian yang klik kanannya jadi kayak gini. Ini. Bisa ya, seperti itu ya. Jadi ada kombinasi dari scroll out, scroll in, scroll out itu untuk maju, scroll in itu untuk mundur. Kemudian scroll ditahan, digeser ke kiri, itu untuk menggeser kamera ke kiri, geser kanan untuk menggeser kamera ke kanan, ke depan untuk ke atas, ke bawah untuk geser ke bawah. Nah, mouse maju untuk menggeser kamera ke atas, mouse mundur untuk menggeser kamera ke bawah. Kemudian ada lagi klik kanan, klik kanan itu muter. Jadi rotasi ke kiri, itu rotasi ke kiri, geser kanan, rotasi ke kanan, geser atas, rotasi ke bawah, geser bawah, rotasi ke atas. Nah, ini nanti teman-teman coba-coba sendiri ya. Karena ini penting sekali di awal, jadi teman-teman pastikan sudah terbiasa menggunakan efek dari kamera ini. Jadi yang membuat interaktif itu nanti lebih menarik, itu adalah dari permainan kamera ini atau animasi kamera ini. Jadi pastikan teman-teman sesuaikan dulu dengan mouse teman-teman, dengan tangan teman-teman supaya lebih mudah menggunakannya. Terima kasih.